Kalau tas harga Rp39.000 aja worth it, nah, teman-teman harus nonton, tas harga Rp37.500 dapat 4 biji. Kurang worth it apa lagi, oke? Teman-teman, tonton videonya setelah intro berikut ini, oke? Tas Rp39.000 dapet 3 pieces aja udah worth it, ini harganya lebih murah, Rp37.500 dapat 4 biji. Worth it nggak? Kita perhatiin aja lah ya, kita review. Oke, teman-teman bisa lihat kalau ukurannya ini cukup besar. Kita ukur deh, 40 x 30, ini ukuran standar. Kalau ukuran standar kayak gini, berarti nanti kapasitasnya itu cukup untuk memasukkan map. Nggak percaya? Kita tes. Pasukan. Sebelum kita ngomongin tentang isinya, kita lihat luarnya dulu. Nah, yang hari ini kami beli adalah yang versi hitam gitu ya, dengan gambar kucing yang lucu dengan tulisan cat. Ini saya nggak ngerti, tulisannya cat bukan ya, tapi ini cat mungkin ya. Saya belum lihat bahasa Jepangnya, nanti kita coba pelajari. Nah, dari tas ini, bahannya menurut kami tebal. Tebal banget. Dibandingkan tas warna pink yang sebelumnya, bahannya ini tebal. Jauh lebih tebal, teman-teman. Kalau ngomong kualitas bahannya ini lebih mantep sih. Lalu, kembali lagi, dari sisi resleting, ini menggunakan resleting plastik. Tapi, walaupun plastik, lancar jaya aman sentosa. Lancar jaya aman sentosa. Karena, tas ini licin banget. Licin banget. Tapi memang, bukan licin yang bagus. Licinnya agak, oh my God, ternyata bagian depannya agak seret. Nah, ini hati-hati nih, teman-teman. Teman-teman harus hati-hati. Ternyata resleting depannya agak seret. Bisa didengar ya. Agak seret, kayak gini. Oh my God, ternyata seret. Hati-hati. Hati-hati, oke. Jadi, jangan kenceng-kenceng. Nah, kalau udah seret kayak begini, akan lebih baik teman-teman jangan kasar-kasar bukanya. Nanti akan rusak, cepat rusak. Hati-hati. Kalau ngomong lancar, bisa berfungsi dengan lancar lah resletingnya. Ini bahan dari 300. Mungkin karena warna hitam. Karena warna hitam memang relatif tebal sih dibanding warna yang lainnya. Lalu teman-teman bisa lihat. Terdiri dari satu saku depan. Satu saku depan ini adalah model basic. Oke. Kalau teman-teman nanti ingin memproduksi tas bersama kami, aseronline.com, konveksi tas dengan pengguna terbanyak di Indonesia, teman-teman bisa ngomong ini adalah model basic, Kak. Oke. Model basic seperti ini. Ini model satu saku depan. Kalau teman-teman mungkin pernah dengan, kalau sekarang terkenalnya model Jansport. Bukan model Jansport, tapi dalam model basic. Di mana Ransel pertama kali muncul yang seperti ini. Satu saku depan. Saku tempel, oke. Di belakangnya ada bagian punggung seperti ini. Nah, bagusnya kalau menurut kami ini menggunakan bahannya lagi. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan Spunbone itu mudah sobek. Tetapi karena bahannya tebal, menggunakan seperti ini. Tentu kita jangan mengharapkan, aduh nanti bisa beri tebal atau dingin, Kak. Digendongan, enggak. Ini pasti akan berkeringat banget. Tapi at least tidak cepat sobek, oke. Lebih bagus. Harga lebih murah, tapi lebih bagus. Lalu, kembali kita ngomongin tentang bagian dalam ya. Bagian dalamnya enggak ada apa-apa. Sama, bagian dalamnya hanya Spunbone doang, tipis. Jadi, jangan ngarep aneh-aneh. Masukin buku doang, oke lah. Oke. Cukup buku dan enggak ada organizer. Rp37.500 buat apa. Nah, sudah. Kurang lebih seperti ini. Resulating-nya biasa aja. Lalu, tidak lupa, ada saku pinggir. Nah, saya ada tumbler. Kita cobain. Masuk enggak sih tumbler? Ternyata tumbler masuk, teman-teman. Kalau tumbler aja masuk, tentu, aqua masuk. Atau yang bener-bener masuk dengan mudah. Oke. Nah, seperti ini. Masuk. Keduanya masuk. Jadi, ukuran sakunya ini jauh lebih besar ya. Saran kami, apakah ini untuk tas anak SD gitu? Enggak. Sampai tas SMP masih bisa lah ya. Karena tasnya cukup bagus sih. Kuat kalau menurut kami ya. Nah, tas ini bukan hanya Rp37.500, dengan kualitas yang lebih bagus. Tapi, ternyata 4 in 1. 4 in 1. 1, 2, berutu. Kita lihat, ada lagi enggak sih? Ternyata, dalamnya ada lagi, guys. Jadi, memang ada 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya gambar cat. Ini cat ya, kalau enggak salah ya. Oke lah. Walaupun memang, di sini sayang sekali kucingnya kepotong. Tapi, lumayan. Kita dapet pouch. Ya, dapet pouch yang cakep banget. Lalu, di sini ada tas serut atau drawstring bag. Nah, drawstring bag seperti ini. Cuma, kami memang, kami tidak mengharapkan ini menggunakan bahan Diner 300. Karena, bahan Diner 300, itu kan tebal ya. Ada bagian PVC-nya. Pada saat kita, ingin serut seperti ini, akan susah. Susah, susah banget. Karena, bahan Diner 300 itu kan kaku. Nah, teman-teman bisa pelajari. Kalau ingin, teman-teman nanti ingin produksi, drawstring bag atau tas serut, teman-teman pesan bahan yang tipis. Kami akan menyarankan bahan yang tipis. Karena, kalau seperti ini, susah, susah banget. Ah, malah ini ya. Bisa ketarik atau putus nanti. Oke, hati-hati. Ini, lalu ini, dan ini, ini menarik sih. Untuk produksi ya, bahan Diner 300 dengan spesifikasi seperti ini, kurang lebih harus 25 ribuan loh. Dengan jumlah yang sangat banyak. Berarti, pada saat diproduksi, ini jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, walaupun dia, menggunakan tali dari PCR. PCR itu adalah, webbing, yang biasanya kami gunakan untuk, bungkus lapisan dalam. Lumayan, mendapatkan, sling bag seperti ini. Satu buah pouch, satu buah drawstring bag, dan juga ransel. 37.500. Apakah worth it? Kami akan bilang, worth it banget. Atau, seharga dengan, yang teman-teman dapatkan. 37.500 dapat, empat buah tas, dengan kualitas seperti ini, worth it banget. Tapi, jangan salah paham, karena, jangan mengharap jauh-jauh, untuk, harga 37.500. terus, kalau sekedar, untuk, adik kecil kita, untuk, dipakai sehari-hari, gak apa-apa deh. Tapi, untuk traveling, atau dibawa untuk, jangka panjang gitu ya, saya tidak menyarankan, karena ini, saya gak, gak bisa ngasih jaminan, dari kualitas jahitannya. Karena ini, sebentar lagi, bisa akan sobek. Karena, bahan ini bukan untuk, beban yang sangat berat. Oke? Apabila teman-teman, tertarik terhadap, review tas seperti ini, atau teman-teman ingin produksi tas, teman-teman bisa hubungi, asarunline.com. Tekan tombol subscribe, untuk mendapatkan info, mengenai review tas lainnya. Jangan beli tas dulu, sebelum teman-teman, nonton video dari, asarunline.com. Terima kasih. Terima kasih.